Halo Trader semuanya, selamat datang di Youtube channel Koreklip di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai 2 cara menggunakan indikator RSI yang benar. Pembahasan ini sangat penting, perlu sahabat RSI simak dari awal hingga selesai, agar teman-teman semua tahu bagaimana caranya menggunakan indikator RSI yang benar dan akurat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait cara menggunakan indikator RSI yang benar ini, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Koreklip di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di broker XM, silakan daftar terlebih dahulu penjelasan letak bagaimana cara daftar akun trading di XM. Panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist Belajar Trading Forex Ready and All. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan teman-teman buka menu playlist yang ada di channel forex club di Indonesia ini. Kemudian setelah itu di situ nanti ada playlist Belajar Trading Forex Ready and All. Di dalam playlist Belajar Trading Forex Ready and All, di situ telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step by step cara daftar akun trading di broker XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM, link website XM kami cantumkan pada kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai dua cara menggunakan indikator RSI yang benar. Kita tambahkan terlebih dahulu indikator RSI-nya, klik bagian menu Insert, arahkan kursor di bagian indikator, kita pilih indikator yang tipe oskilator, dan di sini kita klik indikator RSI, yang ini. Biasanya secara default, periode pada indikator RSI ini nilainya 14, levelnya di sini ada 2, 30, dan 70. Kita tambahkan satu level lagi, level 50, kemudian setelah itu klik OK. Nah, di bagian bawah sini sudah ada indikator RSI dengan nilai periode 14. Pada basic-nya, ataupun pada umumnya, indikator RSI ini biasa digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengidentifikasi kondisi jenung jual dan juga kondisi jenung beli di market. Caranya, teman-teman perhatikan, apabila garis indikator RSI ini naik di atas level 70, seperti ini, ini kan ada level 70, 50, dan 30. Apabila garis indikator RSI ini berada di atas level 70, maka ini menandakan bahwa pergerakan harga suatu instrument trading, berarti yang ini itu sedang dalam kondisi jenung beli. Sebaiknya, teman-teman tidak melakukan entry buy pada saat garis indikator RSI di atas 70%. Kemudian, apabila teman-teman menjumpai garis indikator RSI berada di bawah level 30%, seperti ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan, berarti harganya pada saat di sini, ini merupakan tanda bahwa harga suatu instrument trading yang bersakutan itu sedang dalam kondisi jenung jual. Teman-teman, sebaiknya tidak melakukan entry sale pada saat garis indikator RSI berada di bawah level 30. Sinyal entry buy dan juga entry sale dihasilkan oleh indikator RSI apabila, teman-teman perhatikan, jika garis indikator RSI ini naik di atas level 70, kemudian mulai bergerak turun, Ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan open posisi sale. Jadi, kalau mau entry sale, tunggu dulu, garis indikator RSI ini naik di atas level 70, kemudian mulai bergerak turun. Ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan entry sale. Dapat dilihat pergerakan selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan yang untuk sinyal perdagangan buy, teman-teman tunggu terlebih dahulu, garis indikator RSI ini turun di bawah level 30, seperti ini, kemudian mulai bergerak naik ke atas. Nah, jika sahabat FSI menjumpai setup yang seperti ini, ini merupakan peluang bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Jelas ya, teman-teman. Ini cara pertama menggunakan indikator RSI. Kemudian cara yang kedua, indikator RSI ini bisa kita gunakan untuk mencari peluang pedagangan buy dan sale berdasarkan setup bulis dan beris divergent. Ini kita buka grafik mata uang yang lain. Bulis divergent merupakan sebuah keadaan di mana harga terus bergerak dalam kondisi yang turun, sedangkan indikator teknikalnya menunjukkan terjadinya kenaikan. Perhatikan, low yang ini, ini kan lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Sedangkan, kalau kita lihat indikator RSI-nya malah naik. Lembah yang ini lebih tinggi daripada lembah yang sebelumnya. Nah, ini merupakan setup bulis divergent berdasarkan indikator RSI dan sinyal bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Bulis divergent itu sinyal untuk kita melakukan entry buy. Ada pun yang untuk sinyal perdagangan sale, teman-teman cari setup deris divergent. Di mana kalau kita lihat grafik pergerakan harganya terus melakukan kenaikan. Puncak yang ini lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Kalau kita lihat indikator teknikalnya malah menunjukkan terjadinya penurunan. Puncak yang ini lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Ini merupakan setup beris divergent dan peluang bagi kita untuk melakukan entry sale. Dapat dilihat pergerakan harga selanjutnya mengalami penurunan di bawah sini. Seperti itu, dua cara mudah menggunakan indikator RSI. Yang pertama, kita bisa pakai indikator teknikal ini untuk mengidentifikasi jenuh beli dan juga kondisi jenuh jual. Berdasarkan level 30 dan level 70, kemudian kita bisa juga mencari peluang perdagangan buy dan sale berdasarkan setup, list, dan playlist divergent. Bagi teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal lebih lengkap, silakan buka menu playlist indikator forex panik akurat di YouTube channel Forex Club di Indonesia ini. Di dalam playlist indikator forex panik akurat telah banyak kita bahas tips dan trik di mana caranya menggunakan indikator teknikal yang benar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club di Indonesia dan nantikan tips dan trik trading yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.